Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Injo Channel, channel yang membahas Berita teraktual, terhangat Dan sedang menjadi perbincangan Publik. Sahabat Injo Channel Kali ini yang akan kita bahas Mengenai pertemuan Pak Anies Baswedan Dengan Agus Harimurti Yudhoyono Pada saat Pelantikan DPD DKI Jakarta Partai Demokrat Ini cukup menarik teman-teman Pertemuan dua tokoh yang selama ini Masuk dari berbagai Lembaga survei, baik Pak Anies Baswedan maupun Agus Harimurti Yudhoyono. Nah kalau Kita lihat sebelumnya teman-teman, kemarin Pak Anies datang Ke IKN, karena Undangan dari Pak Jokowi Dan Pak Anies membawa Satu kendi air Dan juga tanah dibawa Ke IKN untuk dimasukkan Dalam kendi Nusantara Tetapi yang menjadi Perhatian publik ketika Pak Anies Membawa tanah dan air Ternyata tanah dan air itu Diambil dari kampung Akwarium Dimana kampung itu Pernah digusur oleh Ahok. Jadi tanah Bekas gusuran Ahok Dibawa ke IKN Dimasukkan ke dalam kendi Nusantara Itu juga menjadi Perbincangan teman-teman Jadi maksud saya Pak Anies mampu Memberikan satu wacana Kepada publik Kepada masyarakat Terkait apa yang dilakukan Dengan membawa Barang tanah dan air Ke IKN Jadi ini bentuk Kecerdasan Pak Anies Membuat Satu berita yang Cukup menarik Untuk dikonsumsi publik Karena pesan Yang ada di sana adalah Jangan sampai Pembangunan IKN itu Memarjinalkan Masyarakat yang ada di sana Karena ini contohnya Yang ada di Kampung Akwarium Pembangunan dilakukan Oleh pemerintah daerah Tetapi ini memarjinalkan Masyarakat yang ada di Kampung Akwarium Dengan digusur Karena pengusuran tentu Ini menyakitkan Nah Sekembalinya dari IKN Dari Kalimantan Timur Ini Pak Anies menghadiri Pelantikan pengurus DPD Partai Demokrat Di sana disambut hangat Oleh Agus Harimurti Yudhoyono Dan yang menariknya Teman-teman Kader dari Partai Demokrat Meneriakan Anies Ahaye Presiden 2024 Kemudian ada juga Yang menerakkan Anies Ahaye Duet 2024 Dan sebagainya Artinya teman-teman Kader Partai Demokrat Ini mengenikan Pak Anies dan Ahaye Ini maju di 2024 Ini sambutan yang cukup baik Paling tidak teman-teman Dalam pemilu nanti Ada sebagian besar Kalau Pak Anies maju Ini banyak yang mendukung Pak Anies Apalagi duet dengan Ahaye Karena untuk mencalonkan Menjadi calon presiden Atau wakil presiden Itu harus mempunyai Dukungan suara 20% Dan itu bisa didapatkan Dari Partai Politik Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Coba kita Baca beritanya Teman-teman Kita ambil berita Dari Warta Ekonomi Menggelegar Di hadapan Sang Ketum Kader Demokrat Teriak Anies Ahaye Duit maut Pilpres 2024 Jadi Anies Masuk ke dalam Partai Demokrat Artinya Bukan kader Partai Demokrat Tetapi Diundang Di acara Partai Demokrat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Ahaye Melantik ke pengurusan Dewan Pimpinan Daerah DPD Demokrat DKI Jakarta 2022 2027 Di CI Expo Kemayoran Jakarta Pusat Selasa 15 Maret 2022 Gubernur Anies Baspedan Menghadiri undangan Pelantikan Tersebut Pelantikan Ditandai Dengan Pembacaan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Demokrat Nomor 55 Garis Miring SK Garis Miring DPP Titik PD Garis Miring DPD Garis Miring 3 2022 Tentang Susunan Kepungurusan Demokrat DPD DKI Jakarta Periode 2022 2027 Oleh Sekjen Demokrat Tauku Rifqi Harsya Setelah itu Ketua DPD Demokrat DKI Terpilih Mujiono Beserta Jajarannya Dipanggil Satu persatu Untuk Dilantik Setelah itu AHY Memberikan Bendera Partai Berlambang Mersi Kepada Mujiono Dan Membacakan Amanat Usai Bendera Dikibarkan Mujiono Anies Basmiran Juga diminta Naik Ke atas Panggung Untuk Berfoto Bersama Dengan Jajaran Pengurus Demokrat DKI 2022 2027 Hal ini Lantas Mendapatkan Sambutan Antosias Dari Para Kader Bahkan Banyak Yang Langsung Meneriaki Dukungan Kepada Anies Dan AHY Agar Maju Bersama Saat Pemilihan Presiden Bill Press 2024 Mendatang Anies AHY Anies AHY Presiden Mari Berjuang Bersama Kata Para Kader Demokrat Di Lokasi Tersebut Selasa 15 Maret 2022 Anies AHY Duet Maut 2024 Sorak Para Kader Demokrat Ini Luar Biasa Teman Teman Antosiasme Kader Demokrat Untuk Mengusung Anies AHY Di 2024 Karena Kalau kita Melihat Teman Teman Memang Ini Real Berbagai Lembaga Survei Ini Menempatkan Pak Anies Mendapatkan Elektabilitas Yang Cukup Tinggi Dan Ini Sejajar Dengan Prabu Subianto Maupun Ganjar Pranowo Maka Tidak Salah Sebenarnya Kalau Partai Demokrat Ini Mengusulkan Anies AHY Untuk 2024 Jadi Pak Anies Punya Elektabilitas Yang Tinggi Sedangkan AHY Punya Partai Politik Jadi Ini Sudah Klop Tinggal Menggandeng Partai-partai Politik Lain Untuk Mengusung Anies AHY Ini Salah Satu Pilihan Teman-teman Bagi Partai Demokrat Untuk Mengusung Anies AHY 2024 Dalam Samputannya AHY Menyebut Anies Merupakan Zahatnya Dalam Berdiskusi Keduanya Sudah Memiliki Kedekatan Sebelum Bertarung Dalam Pelkada 2017 Lalu Jauh-jauh Hari Sebelum Kami Masuk Kedalam Dunia Politik Saya Masih Pakai Seragam Militer Beliau Masih Seorang Tokoh Akademisi Atau Cendekiawan Yang Ingin Terus Menghadirkan Pemikiran Pemikiran Gagasan Gagasan Untuk Kemajuan Bangsa Pungkas AHI Selain Anies Dan AHI Hadir Juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria Kemudian Hadir Sejumlah Tokoh Senior Partai Demokrat Dan Pengurus Tingkat DPP Sejumlah Partai Politik Juga Mengirim Perwakilannya Dalam Acara Ini Itu Teman-teman Yang Kita Lihat Pertemuan Antara AHI Dan Anies Baswedan Yang Mana Dalam Pertemuan Itu Disambut Cukup Meriah Dari Kader Partai Demokrat Dimana Para Kader Ini Mengusulkan Anies AHI Calon Presiden 2024 Terlihat Disana Cukup Jelas Teman-teman Pak Anies Memakai Sal Partai Demokrat Juga Dengan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Nah Ini Menunjukkan Bahwa Ada Kesamaan Visi Ada Kesamaan Misi Untuk Indonesia Mendatang Tokoh-tokoh muda Enerjik Yang punya Visioner Dan Dua-duanya Punya Pengalaman Pak Anies Punya Pengalaman Sebagai Akademisi Dan Juga Pak Anies Pengalaman Sebagai Gubernur DKI Jakarta Ini Pengalaman Yang Luar Biasa Modal Untuk Maju Dalam Pembelian Presiden 2024 Demikian Juga Dengan AHI Punya Pengalaman Yang Cukup Bagus Ketika Beliau Masih Menjadi Anggota TNI Kemudian Setelah Itu Masuk Di Partai Demokrat Dan Menjadi Ketamum Partai Demokrat Berbagai Ujian Di Demokrat Juga Cukup Luar Biasa Cukup Rumit Kalau Kita Melihat Kemarin Teman-teman Di Partai Demokrat Karena Ada Pak Muldoko Yang Mendeklarasikan Sebagai Ketamum Partai Demokrat Padahal Pak Muldoko Kemarin Itu Tidak Pernah Menjadi Kader Partai Demokrat Tetapi Didaulat Menjadi Ketamum Partai Demokrat Padahal Di Demokrat Ini Sudah Ada AHI Menjadi Ketamum Dan Ini Luar biasa Teman-teman Tetapi Pada Akhirnya AHI Memenangkan Terkait Dualisme Kewimpinan Di Partai Demokrat Jadi Ini Adalah Pengalaman Yang Luar biasa Bagi AHI Jadi Tidak Salah Kalau Kader Demokrat Ini Mengusung Anis AHI Di 2024 Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Sekali Ini Dan Bagaimana Menurut Teman-teman Sekalian Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai